hai 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 Halo Halo semua pada video kali ini saya akan mencetokan gimana cara tanam anggrek Panda Douglas di dalam pot Hai langkah pertama adalah siapkan potnya kasih lubang di bawahnya seperti itu biar air keluar kedua isi tanah sekitar 50% dari pot ini yang kedua siapkan pupuk yang saya pakai ini pupuk kotoran ayam Boiler yang bercampur media skam lalu kita ambil bibitnya kita siapkan sebisa mungkin bibit yang sudah dewasa kalau bisa yang masih remaja pun enggak masalah tapi kalau bisa yang dewasa biar pertumbuhannya lebih cepat Hai kemudian kita tancapkan seperti ini ke tanah Hai ditancapkan kemudian buat penyangga agar pohon anggreknya tidak robo Hai dia gunanya penyangga ini agar pohonnya tidak robo kemudian Hai pupuk atau kotoran ayam Boiler biasanya kalau beli kotoran atau minta di peternak itu sudah ada skamnya Hai kalau tidak ada skamnya bisa menggunakan serbu kayu diletakkan diatas diletakkan seperti ini diatasnya seperti ini ini pupukkan pupuk kotoran ayam yang sudah ada medianya media skam bisa juga menggunakan serbu kayu atau serabut kelapa bisa cuman untuk serabut kelapa itu bisa dipotong kecil-kecil kalau serbu kayu itu ditaruh di bawahnya baru atasnya dikasih pupuk kotoran ayam Boiler seperti inilah hasilnya setelah seperti ini lalu bisa disiram dengan air disiram air secukupnya setelah disiram air secukupnya letakkanlah pot bunga anggrek ini pada posisi yang terkena sinar matahari kalau tidak diletakkan dengan posisi terkena sinar matahari misalkan sudah ada spik seperti ini biasanya pertumbuhannya tidak maksimal tapi kalau dia terkena sinar matahari ya pertumbuhannya akan maksimal usahain terkena matahari itu dari pagi sampai sore minimal dari pagi sampai jam 1 jam 2 sore inilah hasil tip dan triknya cara tanam anggrek Panda Douglas dari saya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya